Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok slei yang beranggotakan Tengku Dwi Reski, Residu Samita serta Zahrawi Nasri, kami akan sedikit menceritakan bagaimana Sejarah dari Perpustakaan Universitas Andalas beserta apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di Perpustakaan Universitas Andalas Sejarah Perpustakaan Universitas Andalas dimulai pada tahun 1966 Dimana Perpustakaan didirikan di Komplek Fakultas Kedokteran Unan di Jalan Perintis Kemerdekaan Jati Lalu dilanjutkan pada tahun 1973, Perpustakaan Fakultas Kedokteran digabung dengan Perpustakaan Pusat Sedangkan Perpustakaan Fakultas yang berlokasi di Kompleks Air Tawar menjadi Perpustakaan Cabang Air Tawar Lanjut di tahun 1974, Perpustakaan berubah status menjadi Direktorat Perpustakaan dan Dokumentasi Unan Lanjut di tahun 1982, Perpustakaan Cabang Air Tawar digabung dengan Perpustakaan Pusat yang berlokasi di Fakultas Kedokteran Nah, kita lanjut di tahun 1983, Perpustakaan Perpustakaan Universitas Andalas pun berubah menjadi Unit Pelaksanaan Teknis atau disingkat dengan UPT Dan dilanjutkan pada tahun 1988, Perpustakaan Pusat pun pindah ke Kampus Unan Limau Manis Dan menempati sebagian lantai dua gedung rektorat Lanjut di tahun 2002, Perpustakaan Pusat pun pindah di gedung baru Yang sekarang sudah menjadi perpustakaan yang memiliki gedung sendiri dan bisa kita kunjungi setiap saat Nah, sebelum kita masuk, kita wajib registrasi dulu ya teman-teman Dengan mengisikan nama serta NIM dari masing-masing kita sebagai identitas mahasiswa unan Nah, menariknya lagi teman-teman Saat ini, Perpustakaan telah menerapkan layanan baru yaitu layanan mandiri dengan menggunakan komputer yang didukung oleh fasilitas internet Dengan cara, pemustaka dapat memilih sendiri koleksi yang akan dipinjam dan mendaftarkan sendiri koleksi tersebut di komputer yang telah disediakan tanpa harus bergantung lagi dengan keberadaan petugas perpustakaan Layanan koleksi cadangan berada di lantai 2 Perpustakaan Unan Menyediakan koleksi buku-buku teks yang menjadi cadangan dari sejumlah judul Dan koleksi yang jumlahnya terbatas oleh perpustakaan sendiri Tujuan dari layanan ini adalah menjaga ketersediaan koleksi terutama yang sulit didapat Koleksi cadangan hanya bisa dibaca di tempat atau difotokopi dengan disken dan tidak untuk dipinjamkan Nah, sembari itu ya teman-teman kita lihat apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan Universitas Andalas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!